Dalam upaya mendukung pencapaian vaksinasi di kota Tarakan, minimal 50% RSU Dekaltara membentuk penitia akselerasi capaian vaksin COVID-19 yang akan melayani vaksinasi untuk masyarakat Tarakan. PLT Dirut RSU Dekaltara Franky Sientoro mengatakan, hingga 10 Oktober capaian vaksinasi Tarakan baru sekitar 35%, sehingga pihaknya membentuk penitia akselerasi pencapaian vaksin COVID-19 untuk mendukung capaian vaksinasi minimal 50% di kota Tarakan. Dengan meningkatnya jumlah masyarakat Tarakan yang divaksinasi, diharapkan pada 16 Oktober nanti, PPKM Tarakan sudah terjadi penurunan dari level 4. Dengan menurutnya status level PPKM nanti, diharapkan bisa memberikan kelonggaran pada kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, adanya pembentukan penitia akselerasi capaian vaksin COVID-19 dalam rangka memperingati hut Kaltara ke-9, di mana kegiatannya selain dilaksanakan di RSU Dekaltara, pihaknya juga melaksanakan kegiatan serupa di daerah Memburungan Timur, daerah Tanjung Batu, dan Tanjung Pasir dengan sasaran seribu orang. Jadi, RSU Dekaltara itu membantu panitia akselerasi capaian vaksin COVID-19 untuk mendukung pencapaian vaksinasi 50% ke atas lah, paling tidak ya. Karena saat sekarang, kota Tarakan realnya laporan hari tanggal 10, baru 35 sekian persen. Nah, kita berharap di tanggal 16 ini, kita bisa mendapat angka yang lebih bagus, terus agar PPKM kita bisa lewat level, jangan level 4 terus, hingga menyebabkan ekonomi juga akan terganggu tentunya ya. Jadi, kita harus menawasin dengan tepat.